Pabrik es batu yang digerebek pihak kepolisian 17 Maret lalu hingga kini sepi aktivitas. Para pekerja hingga kini belum mengetahui kapan sumber mata pencarian mereka tersebut kembali dapat beroperasi. Berikut liputan rekan kami, Tika Beremau dan Juru Kamera Amin Subarkah. Ini adalah situasi pabrik es batu yang digerebek pihak kepolisian pada tanggal 17 Maret 2015 yang lalu. Pabrik yang terletak di kawasan industri Pulau Gadung Jakarta Timur ini terlihat sepi dengan aktivitas produksi. Dan dapat kita lihat di sebelah sini, garis polisi telah membentang mengelilingi bangunan pabrik ini. Dan di depan pabrik ini sendiri terlihat ada beberapa kendaraan operasional seperti truk dan juga tanki yang memang telah terparkir rapi dan tidak beroperasi lagi sejak tanggal 17 Maret 2015 yang lalu. Dan memang di sini juga terlihat beberapa pegawai atau pekerja yang berada di mes dekat dengan pabrik es batu ini yang memang hingga sampai saat ini belum memulai pekerjaan mereka. Dan menurut petugas keamanan yang berada di kawasan ini, hingga saat ini para pekerja tersebut pun belum bisa tahu atau belum mendapatkan informasi kapan mereka akan memulai bekerja lagi. Karena memang penanggung jawab dari pabrik ini sendiri masih diperiksa oleh pihak kepolisian. Sebelumnya memang pabrik ini digrebek pihak kepolisian dan dituding menggunakan zat berbahaya seperti menggunakan air yang berasal dari Sungai Kalimalang, Bekasi dan mencampur bahan kimia berbahaya seperti kaporid dan juga soda api. Tika Beremau, Amin Subarka, Berita 1, Jakarta.